9 Star Hegemon Body Arts Season 537, Pertempuran Para Dewa Tang Waner tidak ingin melihat wajah para pejabat tinggi itu, jadi dia menyerahkan semua kristal biru itu kepada Xiao Yue. Xiao Yue mengertakkan gigi dan matanya siap untuk membunuh. Saat ini, seorang pelayan dewa takut Xiao Yue akan meledak, jadi dia mengambil kristal biru dan menyerahkannya. Setiap tim menyerahkan kristal biru yang mereka dapatkan. Ketika mereka menghitung, Long Chen meminta Xiao Yue dan yang lainnya untuk membuang mayat di tanah, dan menunggu waktu untuk menguburnya dengan benar. Xiao Yue menangis saat menerima jenazah kakaknya, kakak Long Chen, apa yang mereka lakukan salah. Setiap dari mereka sangat baik, mengapa Tuhan selalu menolak untuk membiarkan kita orang miskin pergi? Tanda tanya petik 2. Ini semua salah kami, kita tidak boleh mundur, kita harus melawan mereka secara langsung. Seorang pelayan yang bersikeras menghindari konflik sebelumnya berkata dengan penyesalan di wajahnya. Dia merasa telah membunuh mereka. Apakah mundur atau menghadapinya, prosesnya berbeda, dan hasilnya tidak akan berubah. Tetapi melalui pelajaran ini, Anda harus memahami bahwa bertahan dan menyerah secara membabi buta tidak akan memberi Anda kedamaian, tetapi hanya akan membawa rasa sakit yang tak ada habisnya. Selain itu, ada beberapa orang di sekitar kita yang terlihat seperti manusia, tetapi sebenarnya adalah sekelompok setan berkulit manusia. Mereka lebih ganas dari roh jahat, dan lebih berbahaya dari roh jahat. Para suster tidak mati di tangan roh jahat, tetapi mati di bawah persekongkolan. Wajah Long Chen suram. Mungkin inilah inti dari latihan. Di mana ada orang, di situ ada sungai dan danau. Di mana ada sungai dan danau, akan ada perselisihan. Di mana ada perselisihan, akan ada pembunuhan. Jika Anda tidak membunuh orang lain, orang lain akan membunuh Anda. Prajurit naga tersembunyi dengan hati-hati menyingkirkan tubuh para suster. Saat ini, pekerjaan statistik telah selesai. Apa yang tidak diharapkan semua orang adalah bahwa tentara naga tersembunyi berada di peringkat ketujuh, yang membuat semua orang tidak dapat dipercaya. Bagaimana mungkin? Mereka pasti telah ditipu. Seseorang pasti telah memberi mereka Blood Demon Blue Crystal secara langsung untuk membuat mereka diperhitungkan. Qian Renshui adalah orang pertama yang berdiri dan berkata, matanya beralih ke niat Feng Xinyu sekilas, dia curiga bahwa Feng Xinyu telah melakukan kesalahan. Menghadapi pertanyaan Qian Renshui, Feng Xinyu bahkan tidak memandangnya, tetapi diam-diam menatap Tang Waner, matanya penuh kesusahan. Di matanya, tidak ada seorang pun kecuali Tang Waner. Jangan bicara omong kosong, kristal biru iblis darah ini baru saja digali, dan masih ada noda darah dan sisa kekuatan sihir. Itu tidak mungkin palsu. Seorang wakil pavilion master tidak tahan lagi dan harus berdiri keluar dan katakan sesuatu yang adil. Ini adalah akal sehat. Qian Renshui, yang bahkan tidak mengerti akal sehat, sudah gila untuk memfitnah penatua kamikaze. Meskipun mereka berada di kam yang sama dengan Qian Renshui, mereka tidak dapat berbicara omong kosong dengan mata terbuka seperti ini, itu terlalu keterlaluan. Bahkan jika nilai mereka bagus, jika begitu banyak orang mati, itu adalah sebuah kegagalan. Sebagai seorang komandan, tidak bijaksana membawa tim ke tempat yang berbahaya. Yang lain meninggal, tetapi dia aman dan sehat, menggunakan orang lain sebagai tameng, sebagai tidak manusiawi. Deli yang tidak bijaksana dan tidak baik, kualifikasi apa yang dia miliki untuk bergabung dengan kita? Saya mengusulkan untuk langsung mendiskualifikasi dia. Bu King Yan berdiri dan berbicara dengan penuh integritas. Anda. Ketika mereka melihat wanita seperti Tong ini menaburkan garam ke luka Tang Waner, para prajurit naga yang tersembunyi semuanya marah, menekan tangan mereka ke gagang pedang mereka satu per satu. Selama Long Chen memberi perintah, mereka akan naik dan membunuh wanita ini. Wanita itu memotong daging. Saya setuju, Lei Kuang, anak Tuhan, berdiri dan berkata. Saya setuju. Setuju. Sangat setuju. Lei Kuang memimpin, dan Dewa dan Dewi lainnya berdiri satu demi satu, dan delapan Dewa dan delapan Dewa semuanya berdiri. Melihat pemandangan ini, paru-paru para prajurit naga yang tersembunyi akan meledak. Dari mata mereka yang menghina, kemarahan mereka sangat membara. Meskipun mereka tidak tahu persis apa yang terjadi, mereka tahu bahwa ini adalah pembunuhan sejak awal, dan dari percakapan antara Long Chen dan Tang Waner, mereka telah melihat bahwa mereka lah yang melakukan serangan yang tidak dapat dijelaskan. Dari. Sekarang mereka masih berdiri, menuduh mereka dengan sok suci, melihat sikap menghina mereka, memikirkan saudara perempuan yang sudah mati, para prajurit naga yang tersembunyi akan mengertakkan gigi. Tang Waner bahkan gemetar karena marah, tapi dia tidak mengatakan sepatah katapun. Dia bersumpah bahwa dia akan selalu mendengarkan Long Chen di masa depan dan tidak akan pernah melanggar perintahnya. Long Chen memintanya untuk menahannya, dan dia menahannya dengan putus asa. Pada saat ini, wakil kepala pavilion terkemuka berdiri dan berkata, Ahem, batuk orang tidak dapat dibangkitkan setelah kematian, saya dapat memahami perasaan sedih semua orang, tetapi King Yan benar. Pertandingan kualifikasi ini seharusnya tidak hanya didasarkan pada Blue Demon Blue Crystal sebagai standar penilaian. Lagi pula, tujuan dari pertandingan kualifikasi adalah untuk menguji kepemimpinan, eksekusi, dan kohesi tim, serta pemahaman diam-diam antara satu sama lain. Petik 2. Mari kita bicara tentang poin-poin penting. Menonton penampilan mereka, Long Chen merasa bahwa dia telah mencapai batasnya. Jika dia diizinkan untuk terus berbunyi bip, Long Chen merasa dia tidak akan bisa menunggu dimulainya babak kualifikasi. Kata-kata lelaki tua itu diinterupsi oleh Long Chen, dan wajahnya tenggelam. Dia hendak menegur Long Chen, tetapi tiba-tiba teringat identitas Long Chen, dan menelan kata-kata kutukan. Meskipun legion naga tersembunyi telah memperoleh banyak dan hasilnya bagus di permukaan, tetapi ada terlalu banyak korban, dan manfaatnya tidak sepadan. Masuk akal bahwa mereka harus didiskualifikasi dari memasuki babak berikutnya. Sayang sekali Anda masih muda, dan Anda baru pertama kali dipukul, jadi saya akan memberi Anda kesempatan lagi dan mengizinkan Anda masuk ke babak peringkat berikutnya. Petik 2. Saya telah melihat yang tidak tahu malu, tetapi saya belum pernah melihat yang tidak tahu malu seperti itu. Yang terakhir seharusnya dihilangkan, tetapi dengan cara ini, yang terakhir mengambil keuntungan besar. Tidak hanya itu, legion naga tersembunyi seharusnya sudah memasuki babak berikutnya, tetapi di mulut mereka, ternyata mereka memberi sedekah kepada legion naga tersembunyi. Tidak adil. Itu sangat tidak adil. Itu benar. Mengapa membiarkan mereka masuk ke babak berikutnya, siapa yang tidak bisa melakukannya jika mereka ingin mendapatkan lebih banyak kristal biru darah ajaib? Kita bisa melakukannya dengan nyawa orang lain. Banyak orang berteriak, apa itu pembunuhan? Artinya, mereka dengan sengaja merangsang Tang Wanner dan Hidden Dragon Legion dengan kata-kata kejam, dan tinju Long Chen terkepal. Ingat wajah orang-orang ini, Long Chen berkata kepada para prajurit naga yang tersembunyi. Para prajurit naga yang tersembunyi tidak tahu apa arti Long Chen, tetapi mereka telah mengukir penampilan, lidah berbisa, ini dalam-dalam di benak mereka. Kemudian putar roulette, babak kualifikasi berikutnya disebut Battlefield of the Gods, ini adalah pertandingan sistem gugur yang kacau, ada hukum yang menjaga medan perang, Anda dapat bertarung dengan percaya diri, jika seseorang terbunuh, mereka akan langsung diteleportasi. Arena, tidak akan ada kematian yang nyata. Karena arena berada di bawah pengawasan Ding Feng Xu, Ding Feng Xu, sebagai artefak terkuat Feng Shen Hei Ge, memiliki kekuatan yang tak tertandingi, ia dapat melihat kematian seseorang. Artinya, orang yang meninggal di lapangan tidak benar-benar mati, proses kematiannya dihitung oleh Ding Feng Xu. Segera setelah mereka mendengar bahwa babak berikutnya akan menjadi medan perang para dewa, semua dewa dan dewi menunjukkan senyum menyeramkan di wajah mereka, dan para murid itu juga melancarkan berbagai tantangan kepada para prajurit naga yang tersembunyi. Dalam pembunuhan yang kacau ini, Giden Dragon Legion akan menjadi sasaran serangan mereka. Jelas, ini adalah pengaturan lain. Berdengung. Tiba-tiba, Ding Feng Xu bergetar gelombang Longchen dan yang lainnya muncul di atas kehampaan dalam sekejap, dan medan perang besar yang jaraknya puluhan ribu mil muncul. Membunuh. Semua orang baru saja muncul di medan perang, dan semua tim raung dan mengayunkan senjata mereka untuk membunuh pasukan naga yang tersembunyi. Saudari, saatnya balas dendam. Para saudari yang mati mengawasimu, bunuh aku, bunuh sebanyak yang kamu mau. Longchen berteriak keras. Membunuh. Menghadapi wajah-wajah ganas itu, prajurit naga tersembunyi dipenuhi dengan niat membunuh, dan membunuh sekelompok orang ini. Enam belas dewa dan dewi di kejauhan tidak bergerak. Mereka hanya menonton dengan tenang. Mereka sepertinya ingin menikmati pemandangan para prajurit naga yang tersembunyi dibunuh. Uf-puf. Cahaya darah berceceran, kepala manusia beterbangan, tunggul dan lengan patah berserakan di langit, dan darah menodai medan perang dengan warna merah. Saat melihat pemandangan ini, banyak orang di dalam dan di luar lapangan berseru. Bab 5362, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Darah tumpah ke langit, menodai medan perang merah, dan mayat berjatuhan di darah. Pada saat itu, banyak orang merasa ngeri. Menurut aturan, setelah seseorang terbunuh, dia akan dikirim langsung ke alun-alun, yang berarti dia keluar dari permainan dan tidak dapat terus berpartisipasi dalam pertempuran. Medan perang menghitung kekuatan tim berdasarkan waktu setiap tim bertahan di lapangan, dan akhirnya mencantumkan peringkat. Namun, kali ini berbeda. Di atas ring, begitu pertempuran dimulai, beberapa orang dipenggal dan jatuh di atas ring, tanpa diteleportasi sama sekali. Ketika para murid di arena melihat bahwa seseorang benar-benar mati, wajah mereka menjadi pucat karena ketakutan. Para petinggi di luar arena semuanya terpanah saat melihat pemandangan ini. Adegan pertempuran di medan perang diproyeksikan ke setiap sudut pavilion Feng Shenhai. Setiap orang yang melihat pemandangan ini ketakutan. Hanya Feng Shenyu yang melihat pemandangan ini, sudut mulutnya sedikit terangkat, dan senyum akhirnya muncul di wajahnya yang serius. Lagi pula dia tidak mengecewakanku. Bagaimana ini bisa terjadi? Seorang wakil pavilion master mengeluarkan raungan yang mengguncang langit. Lihat, apa itu? Seorang wakil pavilion menunjuk ke batu-batu yang berserakan di sekitar medan perang dan berteriak ngeri. Kenapa batu headwind ada di sini? Bukankah seharusnya begitu? Wanita tua yang merupakan tetua kamikaze tidak bisa menahan diri untuk berseru. Dia tiba-tiba menyadari bahwa dia telah menyelipkan mulutnya, dan buru-buru berhenti. Benar sekali, itu adalah batu angin sakal, total 360 batu berwarna darah, dan tidak ada yang tahu kapan mereka tersebar di medan perang. Ketika mereka melihat batu angin sakal, orang-orang tingkat tinggi ini panik. Mereka tahu lebih baik dari siapapun apa yang diwakili oleh batu angin sakal. Kekuatan manik angin tetap diblokir, dan medan perang ini menjadi medan perang pembunuhan yang sesungguhnya. Hentikan. Melihat situasi semakin tidak terkendali, seorang wakil ketua kabinet meraung. Berhenti. Mengapa Anda tidak berteriak untuk berhenti ketika mereka menyakiti kami? Mengapa Anda tidak berteriak untuk berhenti saat mereka memanipulasi aturan? Mengapa Anda tidak berteriak untuk berhenti ketika mereka menindas kami, mengucilkan kami, dan terus menekan ruang pertumbuhan kami? Silakan dan bermimpi, hari ini saya, Tang Waner, akan keluar semua, hari ini saya akan membalaskan dendam saudara perempuan saya, gigi ganti gigi, darah ganti darah, hidup ganti hidup. Petik 2. Tang Waner menggertakkan giginya, orang-orang telah melewati kelompok itu, banyak orang terpotong kabut darah oleh pedang panjang Tang Waner, dan dia membunuh 16 dewa dan dewi seperti orang gila. Membunuh. Tang Waner gila, dan tentara naga tersembunyi juga gila. Ketika mereka memikirkan saudara perempuan mereka yang mati di tangan orang-orang ini, mereka hanya memiliki niat membunuh yang kuat di dalam hati mereka, dan mereka tidak memiliki belas kasihan. Ledakan. Ada ledakan keras, dan sesosok tubuh menghalangi Tang Waner. Orang yang menembak adalah Lei Kuang. Terbang keluar. Tang Waner sangat terkejut hingga darahnya melonjak, tetapi dia tidak melakukan penyesuaian apapun, dia mengambil langkah maju untuk mengejar kemenangan, dan kemudian menebas dengan pedangnya, energi pedang tajam itu langsung diarahkan ke alis Lei Kuang. Lei Kuang ketakutan dan marah, menusuk ke depan dengan tombak panjangnya, pedang panjang itu patah, dan serangan kedua terjadi lebih dulu, tetapi Tang Waner mengabaikan tombaknya, dan menebas dengan pedang panjang itu dengan tajam, seolah-olah dia ingin melakukannya. Mati dengan dia penampilan. Melihat pedang panjang hendak menyerang di antara alisnya, Lei Kuang ketakutan karena akalnya, dan tombak panjang itu buru-buru mundur, melawan dengan laras tombak, sambil mengecilkan kepalanya. Ci! Laras senapan memblokir pedang panjang itu, tetapi energi pedang yang ganas memotong sepotong kulit kepalanya, dan darah langsung mengalir keluar. Lei Kuang berteriak ketakutan, jika dia bereaksi selangkah lebih lambat sekarang, setengah dari kepalanya akan dipotong dengan pedang, dia ketakutan dengan kekuatan putus asa Tang Waner, dan dengan cepat mundur. Dia gila, dia gila, Lei Kuang berteriak ngeri saat dia melangkah mundur. Lei Kuang mundur, Tang Waner terus bergegas maju, dan melihat Kian Renswe dengan wajah ketakutan sekilas, niat membunuh Tang Waner melonjak. Tidakkah menurutmu aku tidak enak dipandang? Anda melihat saya sebagai duri di sisi Anda, mempersulit saya di mana-mana, dan ingin melawan saya sampai mati. Hari ini aku akan memenuhimu. Berdengung. Ketika musuh bertemu, mereka terbagi menjadi kecemburuan, dendam lama dan baru ditambahkan bersama, niat membunuh Tang Waner melonjak, pedang dan manusianya bersatu, dan dia langsung menuju Kian Renswe. Kian Renswe ketakutan oleh mata Tang Waner. Pada saat ini, Tang Waner dirasuki seperti raksasa, dan niat membunuhnya yang dingin membuatnya ketakutan. Jangan mundur, ayo bunuh dia bersama. Seru Yusensi, saat ini momentum Tang Waner seperti pelangi, Kian Renswe ketakutan, begitu dia mundur, Tang Waner akan mengantarkan serangan badai, sampai kalah. Ketika Dewa dan Dewi lain melihat ini, mereka juga tahu ada yang tidak beres. Tang Waner gila, dan dia menggunakan hidupnya untuk hidupnya. Tidak peduli siapa yang ditangkap olehnya, dia mungkin akan membunuh mereka. Satu-satunya cara sekarang adalah bekerja sama dia membunuh. Dang-dang. Kian Renswe mundur terus-menerus, tidak berani bertarung sembarangan dengan Tang Waner, tetapi pada akhirnya Tang Waner menjatuhkan pedang panjang di tangannya setelah beberapa gerakan. Tidak. Kian Renswe menjerit ketakutan. Tang Waner menebas dengan pedang, dan Kian Renswe terbelah menjadi dua bagian oleh pedang. Satu generasi Dewi mati di depan semua orang seperti ini. Pada saat ini, semua Dewa dan Dewi bergegas menuju Tang Waner. Teriak Tang Waner dengan marah, dan penglihatan di belakangnya tiba-tiba menyala. Tang Waner menebas ke udara dengan satu pukulan. Apa? Melihat adegan ini, semua orang terkejut. Kapan Tang Waner menjadi begitu kuat? Kamu akhirnya mulai bangun. Ketika Feng Sinyu melihat pemandangan ini, ekspresi lega muncul di wajahnya. Dia telah menunggu hari ini untuk waktu yang lama. Boom-boom-boom. Tang Waner melawan semua Dewa dan Dewa hanya dengan darah, niat membunuhnya yang kejam membuat dunia bergetar dan semua makhluk hidup ketakutan. Uff! Sekelompok orang bergabung untuk mengepung Tang Waner, dan Tang Waner melawan dengan panik. Ketika serangan badai selesai, Tang Waner mengambil kesempatan untuk memotong seorang bajingan menjadi dua bagian. Dengan satu putaran pedang panjang, kedua bagian tubuh itu terbelah menjadi empat bagian oleh pedang. Api jiwa anak dewa itu padam dalam sekejap, dan anak dewa lainnya dipenggal. Pada saat ini, Tang Waner membunuh Dewa Putra dan Dewi. Tidak hanya dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi niat membunuhnya menjadi semakin kuat. Tang Waner memenggal kepala Dewi, dan juga menghancurkan kesombongan dan kesombongan Putra dan Dewi. Mereka bahkan membunuh dua orang. Mereka takut. Mereka tahu bahwa jika ini terus berlanjut, semua orang akan mati. Dan setelah medan perang ini dibuka, jika Anda ingin menghentikannya secara artifisial, Anda perlu mengaktifkan Fixed Windbed, yang akan memakan waktu setidaknya setengah jam, dan Tang Waner sudah gila saat ini. Mereka tidak dapat bertahan. Setengah jam sama sekali. Tiba-tiba, Lei Kuang melihat kejauhan, berdiri dengan tangan di belakang punggung, menyaksikan Long Chen yang lincah gelombang tiba-tiba, amarah bangkit dari hatinya, dan kejahatan berubah menjadi empedu, sosok itu berkedip, dan bergegas menuju Long Chen seperti kilat. Ingatlah untuk menangkap hidup-hidup. Beberapa orang takut Lei Kuang akan membunuh Long Chen, dan mereka mengingatkannya dengan keras. Long Chen telah berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memperhatikan Lei Kuang memegang lehernya dengan tangan besar, dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya Tuhan mentakdirkanku untuk menerimamu. Berlutut untukku. Melihat bahwa Long Chen berani menjadi begitu sombong saat ini, Lei Kuang menjerit, dan ada sinar cahaya yang menggelegar di telapak tangannya, dan kekuatan takdir yang mengamuk menyelimuti Long Chen. Patah. Di antara cahaya guntur yang tak berujung, sebuah tangan besar penuh bintang muncul, melewati guntur tanpa suara, dan menamparkan wajah Lei Kuang dengan keras. Ledakan. Dengan keras, cahaya guntur menghilang, dan kemudian orang melihat sosok dengan setengah kepalanya hilang, tergeletak di kaki Long Chen, seluruh tubuhnya berkedut tanpa henti. Bab 5363, Jiwa Pemurnian Kekurangan Api Ingin Mencubit Kesemek Yang Lembut Long Chen Memandang Lei Kuang Yang Gemetar Di Bawah Kakinya, dan ekspresi muram muncul di wajahnya. Dia mengingat kata-kata yang dia ucapkan ketika dia memprovokasi dia, dan niat membunuh yang dingin terus meningkat. Lei Kuang menyerang Long Chen, dan dijatuhkan ke tanah oleh telapak tangan Long Chen. Penonton terkejut. Semua orang tidak melihat gerakan Long Chen dengan jelas. Lei Kuang terbaring setengah mati di kaki Long Chen. Apakah saya yang marah, atau iblis saya mempengaruhi saya? Melihat Lei Kuang yang berkedut di bawah kakinya, tubuh Long Chen gemetar. Dia memiliki keinginan yang kuat untuk membunuhnya. Hari itu Lei Kuang meminta Tang Waner untuk mengikutinya di depan Long Chen, yang menyentuh Long Chen. Skala Kebalikan Dari Debu Mengingat adegan hari itu sekarang, hati Long Chen dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Hari itu, Long Chen juga mengatakan bahwa jika dia hanya marah, dia akan memukulinya paling banyak daripada membunuhnya. Tapi sekarang niat membunuh yang kuat dari Long Chen bangkit, dan dia mencoba yang terbaik untuk mengendalikannya. Dia tahu bahwa iblis dalam mempengaruhi kewarasannya. Long Chen, jika kamu berani membunuh Lei Kuang, orang tua ini pasti akan membunuhmu, seorang wakil master pavilion meraung. Lei Kuang adalah keturunannya yang paling dibanggakan. Dia tidak bisa hanya melihat Lei Kuang dibunuh. Ledakan Awalnya, Long Chen dengan gila mengendalikan emosinya, tetapi ketika kata-kata mengancam lelaki tua itu masuk ke telingannya, Long Chen menendang tubuh Lei Kuang, dan Lei Kuang langsung berubah menjadi kabut darah oleh tendangan mengamuk Long Chen. Baik tubuh dan jiwa dihancurkan. Tendangan ini sama sekali tidak dikendalikan oleh Long Chen. Itu adalah ancaman dari master pavilion, yang benar-benar meledakan niat membunuh Long Chen, dan emosinya tidak lagi terkendali. Menendang Lei Kuang dengan satu tendangan, tinju Long Chen berderit keras. Dia sudah akan berhasil, dan akan menekan amarahnya. Namun, ancaman lelaki tua itu langsung memusnahkan semua usahanya. Kebencian Long Chen luar biasa. Dia gagal, yang berarti dia tergelincir selangkah lebih dekat ke jurang kehilangan kendali. Sejak saat itu, akan semakin sulit baginya untuk mengendalikan emosinya. Long Chen tidak ingin melepaskan Lei Kuang, dia hanya ingin memberikan Lei Kuang kepada Tang Waner untuk dibunuh. Dia membunuh untuk membalaskan dendam saudara perempuannya, tetapi dia membunuh karena kata-kata kemarahan. Sifat keduanya sangat berbeda, tidak sama. Tapi semua ini hancur karena ancaman orang tua itu. Lei Kuang meninggal, tetapi kemarahan Long Chen membara dengan liar. Mengapa yang tua dan yang muda begitu bodoh? Long Chen perlahan mengangkat kepalanya dan menatap lelaki tua yang tercengang karena Lei Kuang terbunuh di alun-alun. Aku akan membunuhmu. Pria tua itu meraung, membuka tangannya yang besar, memegang papan nama, dan bergegas menuju penghalang medan perang. Tidak. Ketika kamu memasuki medan perang, kultifasimu akan ditekan, hanya kultifasi kaisar delapan urat. Seorang wakil pavilion terkejut dan buru-buru menariknya pergi. Minggir. Pria tua itu meraung marah, melepaskan lengan pria tua itu, dan dia sudah bergegas menuju penghalang. Wakil master pavilion lainnya melihat ini dan tidak bisa menghentikan mereka. Pada saat yang sama, mereka berdiri dan berdiri di depan Feng Xin Yu dengan sengaja atau tidak sengaja. Ketika Feng Xin Yu melihat pemandangan ini, senyum mengejek muncul di sudut mulutnya. Mereka ingin menghentikan Feng Xin Yu dan mencegahnya memasuki penghalang untuk menyelamatkan orang, tetapi Feng Xin Yu tetap tidak bergerak dan tidak bergerak sama sekali. Berarti. Berdengung. Wakil master pavilion memegang papan nama di tangannya dan menamparnya di penghalang. Penghalang tiba-tiba bergetar, tubuhnya melewati penghalang dalam sekejap, dan papan nama di tangannya juga berubah menjadi kehampaan. Setelah bergegas ke pesona, master pavilion meraung, membuka penglihatan, dan napas kaisar yang kejam mengunci longchen dalam sekejap. Penampilannya membuat seluruh medan perang bergetar, dan tekanan kekerasan menyebar ke semua orang. Tuan pavilion tuan, bunuh mereka dengan cepat, mereka sudah gila, teriak seorang bajingan ngeri, mereka dibunuh oleh tang waner sehingga mereka mundur karena malu, mereka dalam bahaya, mereka mungkin dibunuh oleh tang waner kapan saja. Meskipun mereka semua putra dan putri dewa yang kuat, mereka telah dibesarkan di bawah asuhan dan tidak pernah benar-benar menghadapi kematian. Sekarang, melihat dua putra dewa dan seorang dewi terbunuh dengan mata kepala sendiri, mereka sudah lama ketakutan. Para prajurit legion naga tersembunyi, terbakar dengan darah di sekujur tubuh mereka, memegang pedang panjang, dengan panik mengejar dan membunuh murid lain, darah telah menodai seluruh medan perang menjadi merah. Mati! Pria tua itu meraung, bergegas menuju longchen, dan menamparkan telapak tangannya. Di telapak tangan, Rune mengalir, menekan alam semesta dengan seluruh kekuatannya. Tubuh pertempuran darah naga, buka. Longchen berhenti minum, suara nyanyian naga bergema di seluruh alam semesta, kekuatan naga besar itu menyapu segala arah, dan Ki mengamuk serta darah menyembur keluar, dan longchen juga menamparnya dengan telapak tangan. Segel darah kaisar, dewa penghancur salib. Tidak ada yang menyangka bahwa longchen akan menghadapi pukulan dari Master Pavilion tanpa mundur atau menghindar, apalagi senjatanya, tetapi dia juga akan menghadapi pukulan dengan satu telapak tangan. Ledakan! Kedua telapak tangan saling berhadapan, dan salib berwarna darah itu menghancurkan telapak tangan Master Pavilion dalam sekejap, dan menghancurkan separuh tubuhnya. Ledakan! Penghalang padat itu meraung dan meledak di bawah pukulan longchen, dan sebuah retakan besar muncul. Saat melihat retakan, semua yang kuat terkejut, dan penghalang tidak dapat diguncang bahkan oleh kaisar sembilan vena. Telapak tangan longchen benar-benar memecahkan penghalang. Bahkan Feng Xin Yu tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak saat melihat pukulan ini. Kekuatan pukulan ini jelas di luar dugaannya. Bahkan longchen sendiri tidak tahu kapan dewa salibnya menjadi begitu kuat, tetapi dia sedang marah sekarang dan tidak peduli sama sekali. Pria tua itu dihancurkan setengah tubuhnya oleh telapak tangan longchen, dan semua amarahnya dihamburkan oleh telapak tangan longchen. Saat dia mundur, longchen menjambak rambutnya dan menariknya ke depan, lalu lututnya yang kokoh terbanting ke depan seperti kilat. Ledakan Dengan keras, lutut longchen menghantam hidung lelaki tua itu, dan dengan suara tulang retak, wajah lelaki tua itu didorong keluar dari lubang oleh longchen. Mengapa? Ledakan Mengapa? Ledakan Kenapa kamu memaksaku? Longchen menjambak rambut putih lelaki tua itu dan membanting lututnya. Dia mengertakan gigi dan tampak ganas. Dia ingin melampiaskan semua amarahnya. Uff! Namun, pada pukulan keempat, kepala lelaki tua itu akhirnya tidak bisa bertahan, dan diledakkan oleh longchen dengan paksa. Panggilan Kepala lelaki tua itu meledak gelombang jiwanya lepas dari belenggu tubuhnya, dan bergegas keluar. Berdengung Namun, saat roh primordialnya meninggalkan tubuhnya, longchen membuka tangannya yang besar, dan api hitam naik, memenuhi langit dan bumi dalam sekejap, melahap roh primordial lelaki tua itu. Kekurangan api-api Ketika Feng Xinyu melihat api hitam, Feng Xinyu terkejut, longchen sebenarnya telah menguasai flame of void flame. Ah! Ketika api yansu naik, kekuatan melahap yang kejam menyelimuti jiwa lelaki tua itu, dan jiwa lelaki tua itu tersulut, dan dia mengeluarkan ratapan yang menusuk hati. Jiwa pemurnian defisiensi api teriak longchen dengan marah, dan nyala api void menyala dengan cepat. Ledakan Dengan keras, roh primordial lelaki tua itu meledak, berubah menjadi asap hitam di seluruh langit. Bab 5364, Seluk Beluk Longchen hampir tidak pernah menggunakan flame of the void of flame, bukan karena dia tidak bisa menggunakannya, tetapi karena dia tidak ingin menggunakannya, karena ketika dia menggunakan flame of the void of flame, longchen sendiri bisa merasakannya. Kekuatan sebab dan akibat Semakin banyak api Yansu digunakan, semakin tinggi kemungkinan garis keturunan Yansu menemukannya. Jika dia adalah orang yang kuat dengan level yang sama, longchen tidak takut. Kuncinya adalah jika garis keturunan Yansu memiliki rambut perak dan ruang sisa, bahkan jika longchen seratus kali lebih kuat, dia masih ingin membunuhnya. Oleh karena itu, longchen tidak akan menggunakannya dengan mudah, tetapi dengan marah, dia menggunakan api ketidaktahuan, api hitam, untuk membunuh jiwa master pavilion, semua ingatannya, semua dibaca oleh longchen. Kemampuan asli flame of void flame adalah melahap, ia dapat melahap semua api di dunia, ia juga dapat melahap hukum yang tak ada habisnya, melahap ingatan, ini hanya sepotong kue untuk itu. Ketika nyala api void melahap ingatan lelaki tua itu, longchen langsung mengerti apa yang telah terjadi, dan semuanya mirip dengan yang dia harapkan. Delapan wakil master pavilion dan tiga tetua kamikaze semuanya berpartisipasi dalam masalah ini. Rencana awal mereka adalah untuk menunda kedatangan legion naga tersembunyi, sehingga memberikan cukup waktu bagi para dewa dan dewi untuk memasang jebakan. Awalnya, mereka berencana untuk membujuk lusinan suku terdekat untuk menyerang legion naga tersembunyi bersama-sama, dan menggunakan batu angin sakal untuk membatalkan sementara papan nama. Ketika legion naga tersembunyi tidak bisa melawan monster-monster ini, mereka hanya bisa mundur. Setelah keluar dari jangkauan kemampuan batu headwind, mereka harus segera melarikan diri kembali ke pavilion Feng Shenhai dan dihilangkan. Tapi ide mereka berubah ketika diteruskan ke dewi ini. Dewi-dewi ini lebih berani. Otoritas yang lebih tinggi meminta mereka untuk membuat lingkaran kecil, jarak di mana legion naga tersembunyi dapat dengan mudah melarikan diri, dan kemudian berteleportasi kembali. Akibatnya, mereka membentuk lingkaran besar, dan karena Tang Wanner dan yang lainnya mengubah orientasi mereka, mereka juga mengubah strategi mereka, secara langsung menarik iblis teratas di sarang iblis darah dan angin jahat. Membangkitkan iblis terkuat dan mengatur lingkaran sebesar itu, jelas bahwa mereka ingin memusnahkan hidden dragon legion sepenuhnya, tidak meninggalkan siapapun yang hidup. Ketika dia mempelajari seluk-beluknya, wajah Long Chen murung. Dia memandang dengan dingin pada orang-orang tingkat tinggi di alun-alun. Tatapan mata mereka membuat jiwa mereka bergetar. Pada saat itu, mereka sepertinya menatap mata dewa kematian, merasakan jiwa mereka akan dicabut dari tubuh mereka, seluruh tubuh mereka dingin, dan tubuh mereka gemetar tak terkendali. Wanner, silakan dan bunuh mereka. Mereka semua tahu tentang rencana ini dan telah berpartisipasi di dalamnya. Waktumu masih sedikit. Long Chen berteriak keras. Kekuatan jiwa meledak, dan sebuah gambar muncul di atas kehampaan. Dalam gambar tersebut, lelaki tua dan pejabat tinggi memberikan barang-barang seperti batu angin sakal dan jubah tembus pandang kepada Kian Renswe dan yang lainnya. Saat melihat gambar ini, seluruh pavilion Feng Shen Hai gempar. Anda harus tahu bahwa kompetisi peringkat dewa diproyeksikan ke setiap sudut pavilion Feng Shen Hai melalui manik-manik angin tetap, dan semua orang dapat melihatnya. Orang-orang tidak bisa mempercayai mata mereka. Tiga dari delapan wakil master pavilion benar-benar berpartisipasi dalam bisnis kotor semacam itu. Belum lagi murid-murid asing itu, bahkan orang-orang kuat setempat dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Ini sama sekali bukan manusia apa yang kamu lakukan. Saat melihat pemandangan itu, Tang Waner dan semua prajurit wanita dari Hidden Dragon Legion langsung memahami seluk-beluknya, dan mereka menjadi geram dan membunuh dengan lebih ganas lagi. Uff! Tang Waner memotong kepala anak laki-laki berdarah dengan pedang, dan bahunya juga ditusuk oleh pedang anak laki-laki berdarah sebelum dia meninggal. Saat ini, Tang Waner berlumuran darah, baik dari musuh maupun dari dirinya sendiri. Namun, dia tidak merasakan sedikitpun tentang luka-lukanya. Pikirannya sekarang penuh dengan balas dendam. Sekelompok orang jahat membunuh saudara perempuannya. Jika bukan karena Longchen, mereka semua akan mati di medan perang darah jahat. Melihat orang-orang di sekitar mereka disingkirkan satu per satu, anak-anak Tuhan ini ketakutan. Mereka tidak berani menyerang, dan mereka tidak berani lari. Tetapi mereka semua adalah putra dan dewi berpangkat tinggi, dan mereka tidak pernah bergabung dengan yang lain, dan mereka tidak dapat membentuk formasi yang efektif sama sekali. Setiap kali mereka menunjukkan kekurangan mereka, mereka akan dibunuh oleh Tang Waner. Hanya ada 11 dari 16 dewa dan putra dan dewi yang tersisa. Saat ini, mereka semua ketakutan, dan mata mereka penuh ketakutan. Tang Waner, dengarkan aku, kami diperintahkan untuk melakukan ini oleh atasan, dan tidak ada yang bisa kami lakukan. Ah, seorang dewi akhirnya tidak tahan dengan tekanan dan memohon belas kasihan. Uff. Akibatnya, ketika dia memohon belas kasihan, Tang Waner tanpa ampun memotong separuh kepalanya dengan satu pedang. Kekuatan angin yang mengerikan itu langsung menghancurkan jiwanya, dan dewi lainnya mati. Nenek moyang saya menyelamatkan saya. Kematian sang dewi menjadi sedotan terakhir yang menghancurkan semua orang. Semua orang lari tiba-tiba. Meskipun mereka tahu bahwa mereka akan mati lebih cepat, mereka tidak lagi berani menghadapi mata merah darah Tang Waner. Beberapa orang mulai meminta bantuan. Tunggu, masih ada dupa waktu, dan medan perang akan hilang. Seorang wakil master pavilion berteriak keras. Mereka telah mengaktifkan pembatalannya sejak lama, tetapi mudah untuk mengaktifkannya di medan perang ini, tetapi sangat sulit untuk membatalkannya, jadi mereka hanya bisa menunggu. Melihat Tang Waner membunuh tanpa menahan diri, legion naga tersembunyi seperti algojo satu per satu, mengejar dan membunuh murid-murid itu dengan panik. Para pejabat senior ini terkejut sekaligus marah. Penatua Feng, apakah Anda akan membiarkan mereka saling membunuh? Seorang wakil master pavilion akhirnya tidak tahan, dan berteriak pada Feng Xinyu. Namun, Feng Xinyu bahkan tidak memandangnya, dan berkata dengan ringan, siapapun yang menyebabkan masalah, siapa yang akan menanggungnya, saya pikir, kalian semua yang bergegas bersama mungkin dapat menghentikan pertempuran ini, kuncinya tergantung pada apakah Anda memiliki keberanian ini. Anda Semua orang tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu, Long Chen menamparkan setengah dari tubuh wakil master pavilion dengan telapak tangannya, itu head-to-head, tidak ada trik sama sekali, wakil master pavilion bahkan tidak memilikinya. Kekuatan untuk melawan di depan Long Chen tidak ada. Wakil kepala kabinet dan tetua kamikaze ini sangat kuat dalam kultivasi mereka, tetapi mereka dapat berkultivasi hingga ketinggian ini sepenuhnya berdasarkan bakat, sumber daya, dan kemampuan tempur mereka yang sebenarnya. Mereka sangat lemah gelombang mereka adalah sekelompok macan kertas, lihat itu hanya menakutkan, tetapi ketika mereka memasuki medan perang, kultivasi mereka akan banyak ditekan. Kekuatan surga ke-8, dan bahkan monster surga ke-5 mungkin tidak dapat mengalahkan mereka. Ketika mereka memaksa, jika mereka tidak dapat menekan satu sama lain, itu berarti mereka akan kehilangan 90% dari waktu. Mereka memiliki basis kultivasi yang sama, dan kekuatan tempur mereka yang sebenarnya juga setengah kati. Melihat wakil ketua kabinet dibunuh oleh Long Chen bunuh mereka, beraninya mereka masuk. Tang Waner, karena kamu tidak memberi kami jalan keluar, mari kita semua mati bersama. Wajah Bu King Yan ganas saat ini, seperti iblis, dan dia langsung pergi ke tentara naga tersembunyi. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak akan bertahan hari ini, dan dia akan mundur beberapa kali sebelum dia meninggal. Uff! Pedang tajam menembus jantung belakang Bu King Yan, dan menonjol dari dadanya. Kekuatan besar langsung meninju lubang besar di tubuhnya. Kamu tong jelek, siapa yang mau mati bersamamu? Setelah itu, Bu King Yan mendengar suara dingin Long Chen. Bab 5365, bunuh semua. Dada Bu King Yan tertusuk, dan kekuatan guntur yang dahsyat mengamuk bola balik di lukanya. Tubuhnya kaku, dan dia tampak bingung, dan perlahan menoleh ke belakang. Namun, tidak ada seorang pun di belakangnya, Long Chen masih jauh darinya, dan tangan Long Chen masih dalam posisi melempar. Bagaimana ini mungkin? Bu King Yan menatap dadanya, merasakan nafas kehidupan yang terkuras dengan cepat, matanya penuh dengan kengganan dan kebencian. Long Chen bergerak, tapi dia tidak merasakan bahaya apapun. Bahkan pedang tajam itu menembus tubuhnya, dan indranya tidak bisa menangkap pedang panjang itu. Long Chen menatap Bu King Yan dengan dingin. Long Chen tidak menikamnya, juga tidak menikam siapapun. Kedepan pedang panjang. Ada kekuatan guntur yang mengerikan yang melekat pada pedang panjang itu, tetapi Bu King Yan tidak memiliki pertahanan pada saat itu, cahaya pelindung itu menembus dalam sekejap, dan dia terluka parah. Ini semacam prediksi, yang mudah dijelaskan, tetapi tidak mungkin mencapai pembunuhan satu pukulan yang tepat, tetapi Long Chen melakukannya. Kekuatan guntur yang hebat mengamuk di tubuh Bu King Yan, dan seluruh tubuhnya lumpuh. Tiba-tiba di Angeri menemukan bahwa sesosok tubuh bergegas ke arahnya. Pedang panjang Xiao Yue menebas lehernya dengan keras. Uff. Cahaya darah berceceran, dan kepala Bu King Yan terbang, dan ditangkap oleh Xiao Yue. Melihat kepala Bu King Yan, Xiao Yue menggertakkan giginya dan berkata, Pelacur, gunakan kepalamu untuk memberi penghormatan kepada saudara perempuanku, aku yakin mereka akan bahagia. Panggilan. Xiao Yue menggulung rambut panjang Bu King Yan dan mengikatnya di pinggangnya seperti itu. Memegang pedang panjang di tangannya, seperti kilatan petir, dia langsung berlari ke arah seorang putra berdarah. Penampilan koko itu membuat banyak orang kuat berdiri dengan rambut. Vertikal. Boom-boom-boom. Xiao Yue mengayunkan pedang panjangnya, seperti pelangi, seperti latihan kuda, gerakannya menyeramkan, semuanya adalah gerakan membunuh yang akan membunuhnya pada saat bersamaan. Pelayan dewa lainnya, sebelum dewa dan dewa ini datang untuk membunuh, mengambil inisiatif untuk menyerang. Pada saat ini, mereka tidak takut dan tidak takut, dan mereka telah mengesampingkan hidup dan mati. Penghiburan bagi jiwa para suster yang telah meninggal. Prajurit naga yang tersembunyi tidak memiliki formasi saat ini, karena murid lain terbang di sekitar, mereka hanya dapat mengejar dan membunuh mereka. Sejak awal pertempuran, itu adalah pembantaian sepihak. Saat ini, sebagian besar dari puluhan ribu murid tewas di medan perang. Penampilan tragis membuat banyak orang ketakutan. Uf-puf. Ketika para dewa dan dewi ini tersebar dan terjerat oleh delapan dewa besar, Tang Wanner bekerja sama dengan para dewa, hampir satu persatu dengan pedang, dan dalam sekejap, semua dewa dan dewa terbunuh. Jangan bunuh aku, tolong jangan bunuh aku, kami tidak tahu apa-apa, tolong maafkan kami, jika kamu dianiaya, kamu punya debitur, siapapun yang menjebakmu, kamu dapat menemukan seseorang. Saat ini, hanya murid dari masing-masing tim yang tersisa di lapangan. Pada saat ini, seseorang menjatuhkan senjatanya, berlutut di tanah, dan berteriak minta ampun dengan keras. Cukup cekap. Melihat seseorang memimpin, semua orang meletakkan senjata mereka, berlutut di tanah, dan menyerah. Di medan perang saat ini, ada 16 tim, masing-masing dengan 3.600 orang, total lebih dari 57.000 orang, tetapi sekarang jumlahnya kurang dari 20.000. Murid-murid di dalam arena gemetar, pejabat tinggi di luar arena mengertakkan gigi, dan kulit kepala orang-orang yang menonton pertempuran mati rasa pada saat ini. Tampaknya hal semacam ini tidak pernah terjadi selama bertahun-tahun dalam sejarah Feng Shen Hai Ge. Lulus. 16 dewa dan dewi semuanya terbunuh. Sebagian besar kepala dewa dan dewi digantung di pinggang Xiao Yue. Mereka yang tidak digantung adalah karena para dewa dan dewi itu gagal meninggalkan kepala yang utuh. Saat ini, menghadapi musuh yang meletakkan senjata mereka di depan mereka, prajurit naga tersembunyi tidak berdaya. Meskipun orang-orang ini telah menindas mereka berkali-kali dan sangat membenci mereka, tetapi ketika menghadapi musuh yang berlutut dan memohon belas kasihan, pedang panjang di tangannya tidak bisa lagi dipotong. Bajingan sialan, kamu menunggu orang tua itu. Wakil Tuan Pavilion ini menyaksikan keturunan mereka dipenggal dan dibunuh. Mereka sangat marah, tetapi mereka tidak berani bergegas ke medan perang untuk menyelamatkan orang. Mereka ingin membunuh Long Chen dan para prajurit naga yang tersembunyi. Dan Feng Xinyu telah duduk di tempat, melihat semua yang terjadi di depannya sambil tersenyum, seolah semua yang terjadi di depannya membuatnya sangat puas. Long Chen, apakah kamu ingin membunuh mereka semua? Pada saat ini, Tang Waner mendatangi Long Chen sambil memegang pedang panjang. Saat ini, dia berlumuran darah, wajahnya dingin, dan pedang panjang di tangannya masih mengalir dengan darah kental. Tidak peduli berapa banyak musuh yang dia bunuh, saudara perempuannya tidak akan pernah kembali. Jadi melihat orang-orang ini berlutut memohon belas kasihan, Tang Waner ingin menanyakan pendapat Long Chen, selama Long Chen memberi perintah, dia akan membunuh mereka semua. Kamu putuskan, kata Long Chen, karena menurut sikap Long Chen, tidak perlu bertanya. Karena semua orang ini berpartisipasi dalam konspirasi ini, ketika mereka memasang jebakan dan meletakkan batu angin sakal, mereka tidak pernah berpikir untuk meninggalkan jalan keluar bagi pasukan naga yang tersembunyi. Setelah mengalami pukulan ini, Long Chen percaya bahwa Tang Waner sudah dewasa. Apa yang disebut kebaikan tidak mengendalikan tentara, dan kebenaran tidak mengatur uang. Ini adalah kebenarannya. Kebaikan terhadap musuh adalah kekejaman terhadap diri sendiri. Tang Waner mengangguk, dan berjalan menuju sekelompok orang yang memegang pedang panjangnya. Ketika dia melihat Tang Waner berjalan dengan tatapan membunuh, para prajurit naga yang tersembunyi juga mengangkat pedang panjang mereka satu demi satu. Mereka tidak akan menunjukkan belas kasihan siapa, karena orang lain tidak pernah mengasihani mereka. Apakah berguna untuk berlutut dan memohon belas kasihan? Ketika Anda memasang jebakan untuk menyakiti kami, di hadapan iblis yang tak ada habisnya, apakah kami memiliki kesempatan untuk berlutut dan memohon belas kasihan? Jika saya memohon Anda berlutut, apakah Anda akan membawa kembali saudara perempuan saya yang sudah meninggal? Tang Waner menggertakan giginya, setiap langkah yang diambilnya, aura pembunuhnya meningkat satu poin. Jangan bunuh kami, jangan, kumohon. Murid-murid ini menangis dengan sedihnya dan bersujud seperti bawang putih. Wajah Tang Waner suram, dan dia perlahan mengangkat pedang panjangnya. Berdengung. Saat ini gelombang kekosongan bergetar hebat, ruang terdistorsi, medan perang menghilang, dan Long Chen dan yang lainnya muncul di atas ring. Ketika semua orang muncul di atas ring, para murid yang berlutut di tanah bersorak keras. Mereka mengira mereka benar-benar aman, dan beberapa bahkan mengutuk secara langsung. Sekelompok bajingan sialan, waktumu telah tiba, kamu sedang menunggu. Puff-puff. Tang Waner menebas dengan pedang, energi pedang melonjak, dan saat energi pedang berlalu, semua orang terpotong menjadi kabut darah oleh pedang. Pada akhirnya, mereka tetap tidak mengubah nasib mereka untuk dibunuh. Ayo, kepung binatang kecil ini, jangan biarkan mereka kabur. Seorang wakil pavilion master meraung. Ledakan. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi Long Chen dan lainnya. Long Chen memandang orang-orang tua ini dengan jijik di wajahnya. Dia mengabaikan mereka, tetapi menatap Feng Xinyu. Senior, setengah dari balas dendam kita telah terbalaskan. Selanjutnya, saya membutuhkan beberapa kepala orang tua untuk memperingati saudara perempuan saya. Anda seharusnya tidak keberatan. Bab 5366, Avatar Bol, kemarilah, turunkan untukku, jika kamu berani melawan, kamu akan ditembak mati. Melihat kata-kata keterlaluan Long Chen, wakil ketua kabinet sangat marah. Seorang wakil ketua kabinet meraung, dan orang kuat pavilion Feng Shenhai yang tak terhitung jumlahnya menunjukkan senjata mereka pada saat yang bersamaan. Siapa yang berani mencoba? Pada saat ini, Feng Xinyu perlahan berdiri, dia melihat pria kuat ini dan berkata dengan dingin. Beberapa anjing sudah lama melihat ke pintu, dan mereka mulai berpikir bahwa mereka adalah tuannya. Siapa yang memberimu keberanian? Kamu mencari kematian. Wanita tua yang juga tetua kamikaze tidak tahan saat ini, meraung marah, dan mencengkeram Feng Xinyu dengan cakarnya yang tajam. Uff! Namun, saat dia menembak, kepalanya tiba-tiba terangkat ke langit, tubuhnya menegang sesaat, lalu jatuh ke tanah seperti itu. Gulu! Kepala wanita tua itu jatuh ke tanah dan berguling sampai berhenti di kaki Tang Waner. Pada saat itu, penonton benar-benar diam. Orang-orang memandangi kepala wanita tua itu dengan ngeri. Saat ini, matanya terbuka lebar, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Dia tidak tahu bagaimana dia meninggal ketika dia sekarat. Long Chen juga terkejut. Feng Xinyu tidak menggerakkan tubuhnya, tidak mengangkat tangannya, tidak membentuk segel, tidak memiliki fluktuasi darah, dan bahkan tidak menjalankan kekuatan jiwanya. Wanita tua itu baru saja meninggal seperti itu. Kekuatan jiwa Long Chen sangat terkonsentrasi, tetapi dia samar-samar bisa merasakan aliran tenaga angin, dan melihat bahwa wanita tua itu sudah mati. Long Chen ngeri. Master terkuat yang pernah dia lihat sejauh ini adalah Cankong berambut perak, tetapi bahkan Cankong yang berambut perak pun mungkin tidak dapat melakukan trik ini. Dia menjaga wajahnya dan membunuh orang tidak terlihat. Wakil Master Pavilion, Penatua Kamikaze, dan semua pejabat senior tertegun. Mereka merasakan jiwa mereka gemetar, dan hati mereka yang ketakutan muncul secara spontan. Mereka memandang Feng Xinyu dengan ngeri. Mereka tidak pernah menyangka bahwa dia, yang tidak pernah menunjukkan kekuatannya sebelumnya, akan sangat menakutkan. Ketika Feng Xinyu datang, itu karena dia memegang papan nama Feng Shen dan merupakan keturunan Feng Shen sehingga dia hampir tidak mendapatkan kualifikasi Penatua Kamikaze. Mereka selalu sedikit cemburu pada Feng Xinyu, berkerumun di mana-mana, sengaja membuat segalanya menjadi sulit. Pada kenyataannya, mereka juga ingin menyentuh dasar keturunan Feng Xin yang memproklamirkan diri ini, tetapi Feng Xinyu selalu mengabaikan mereka. Sekarang, mereka akhirnya melihat metode Feng Xinyu, pada saat itu, kulit kepala mereka mati rasa, dan akhirnya mereka tahu bahwa mereka telah menyebabkan bencana. Wow, Penatua Kamikaze membunuh Penatua Kamikaze, ini masalah besar. Saat itu, sebuah suara datang. Semua orang terkejut, Long Chen melihat sekeliling, dan di beberapa titik, di kuil di depan alun-alun, seorang pria parubaya sedang duduk di atap dengan batang rumput di mulutnya. Tangke itu bergerak bola balik di antara giginya, terlihat sangat nyaman. Pria parubaya yang terlihat berusia 30-an ini mengenakan pakaian hitam panjang, dengan sepasang sepatu bot kulit binatang di kakinya, dan pedang hitam di kakinya. Long Chen sama sekali tidak memperhatikan keberadaannya. Ketika Long Chen melihat pria itu, pikirannya langsung tertarik oleh pedang lebar di samping kakinya, karena pada pedang lebar itu, Long Chen merasakan kekuatan suci yang sangat besar. Prajurit yang mengerikan. Aura pria itu juga tidak terlihat. Bahkan Long Chen tidak bisa merasakan kultivasinya. Kemunculan tiba-tiba pria ini mengejutkan Long Chen. Ini adalah keberadaan yang sangat menakutkan. Ada pun wakil pavilion yang hadir, ketika mereka melihat pedang lebar di sebelah kaki pria itu, wajah mereka berubah drastis, dan mereka berseru. Utusan Tuhan Utusan para dewa Utusan para dewa, di pavilion Feng Shenhai, status mereka bahkan lebih tinggi dari pemilik pavilion, tetapi utusan para dewa adalah posisi yang misterius. Mereka belum pernah melihat seperti apa utusan dewa itu, dan mereka bahkan bertanya-tanya apakah utusan dewa itu adalah keberadaan yang tidak ada. Legenda mengatakan bahwa mereka adalah dewa perang penjaga pavilion Feng Shenhai, dan mereka hanya akan muncul ketika ada krisis atau masalah besar di pavilion Feng Shenhai. Orang-orang tidak tahu seperti apa utusan itu, tetapi mereka tahu bahwa utusan itu memegang pedang dewa angin, yang merupakan prajurit dewa yang diberkati oleh dewa angin, dan memiliki kekuatan untuk menghancurkan dunia. Di pedang lebar di tangan pria itu, terukir dengan pola mutiara malam. Sebenarnya, itu bukan Ye Mingzu, itu adalah penampilan Ding Fengzu, yang merupakan simbol unik dari pedang dewa yang diberikan, dan pedang dewa yang diberikan adalah senjata khusus dari utusan dewa. Semua tercengang. Menghadapi penampilan pria itu, Feng Shenhai sama sekali tidak terkejut, dia berkata dengan acuh-ta'acuh, apakah kamu di sini untuk melindungi orang-orang ini ketika kamu keluar? Utusan itu merentangkan tangannya tanpa daya dan berkata, teman kecil ini penuh dengan niat membunuh, dan kamu melindunginya. Jika saya tidak keluar, dia akan membunuh mereka semua. Ini bukan hasil yang bagus. Mengangkat tumor dan mengikis tulang untuk menyembuhkan luka, kenapa hasilnya tidak bagus? Orang-orang ini membuang-buang udara saat mereka masih hidup, dan membuang-buang tanah saat mereka mati. Aku benar-benar tidak tahu apa gunanya menyimpannya. Long Chen tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Ketika mereka mendengar kata-kata Long Chen, para pejabat tinggi ini langsung marah, tetapi mereka tahu bahwa utusan dewa adalah eksistensi tertinggi, jadi mereka tidak berani berbicara omong kosong. Pada saat yang sama, ketika mereka melihat Feng Xinyu melihat utusan itu, mereka masih terlihat acuh-ta'acuh, seolah-olah mereka tahu bahwa dia akan datang. Pada saat ini, mereka terus bergumam di dalam hati mereka, meskipun mereka marah. Mereka harus menahannya. Kemarahan mereka. Tidak, tidak, adik kecil, itu salah. Pria parubaya itu menggelengkan kepalanya. Apa bedanya? Long Chen bertanya. Bumi tidak menumbuhkan rumput tanpa nama, dan langit tidak menghasilkan orang yang tidak berguna. Meski karakter mereka busuk, mereka tetap sangat penting bagi Feng Shen Hei Gei. Mereka tidak bisa dibunuh, setidaknya tidak sekarang. Kata pria parubaya itu. Menilai dari nada pria parubaya, orang-orang ini tampaknya berguna bagi Feng Shen Hei Gei. Long Chen memandang Tang Waner. Ini adalah masalah Feng Shen Hei Gei. Pada akhirnya, itu masih tergantung pada pendapat Tang Waner. Apakah Anda ingin mereka mati gelombang atau Anda ingin mereka hidup? Jika Anda ingin mereka mati, saya akan melakukan yang terbaik untuk melakukannya untuk Anda. Kata Long Chen, implikasinya adalah bahkan jika ada utusan untuk menghentikan mereka, Long Chen juga akan membunuh semua orang ini. Hei, adik laki-laki, kamu terlalu jauh, aku saling berteriak, kamu benar-benar tidak memberiku muka. Pria parubaya itu berkata sedikit kesal. Pria parubaya, meskipun dia adalah utusan Tuhan, tidak memiliki aura sama sekali, dan selalu terlihat malas, yang benar-benar membuat orang tidak dapat melihat bahwa dia sangat kuat. Beberapa orang bahkan menganggap utusan Tuhan ini bukan palsu ya. Tang Waner memandangi para prajurit Yinlong. Setelah pembantaian berdarah, kemarahan mereka menghilang. Enam belas dewa, putra dan dewi, dan semua kaki tangan mereka semuanya terbunuh, yang cukup untuk menghibur semangat kepahlawanan para prajurit yang dikorbankan. Tang Waner berkata, Saudariku tidak bisa mati sia-sia. Jika itu untuk Feng Shen Hei Gei, saya bersedia menanggungnya untuk sementara waktu, tetapi cepat atau lambat kepala mereka akan menjadi milik saya. Mendengar kata-kata Tang Waner yang dingin dan tak berperasaan, warna aneh muncul di mata Feng Xinyu. Nak, kamu akhirnya mulai bangun. Bab 5367, Feng Shen Hei Gei yang asli. Waner, jangan salahkan dirimu. Jika Anda ingin membunuh mereka, jangan menahan diri. Saya berjanji Anda dapat membunuh orang-orang ini sebelum utusan itu bergerak. Melihat kompromi Tang Waner, Long Chen mengirimkan transmisi suara ke Tang Waner. Long Chen, setelah kejadian ini, saya sepertinya tumbuh dalam sekejap, dan saya mengerti banyak hal yang tidak bisa saya mengerti sebelumnya. Mari kita letakkan kepala orang-orang ini di leher mereka terlebih dahulu. Melihat mereka seperti ini, kita akan mengingat rasa sakit yang tak terlupakan dan membuat kita selalu waspada. Ketika kita dalam suasana hati yang baik, atau dalam suasana hati yang buruk, kita akan memenggal kepala mereka. Aku akan membiarkan mereka hidup dalam ketakutan selamanya, dan hidup lebih buruk dari kematian. Tang Waner mentransmisikan suara ke Long Chen. Long Chen menatap mata Tang Waner yang berlinang air mata, dan tidak bisa menahan rasa sakit yang luar biasa di hatinya. Pertumbuhan membutuhkan harga, dan sebagian besar syarat untuk pertumbuhan adalah kerugian. Ketika seseorang kehilangan terlalu banyak, dia tidak lagi naif. Pemorbanan prajurit naga tersembunyi kali ini telah memberikan pukulan telak bagi Tang Waner. Setiap petarung dipilih secara pribadi olehnya. Yang pertama dia hargai bukanlah bakat dan bakat mereka, tetapi karakter baik mereka. Dia selalu ingat kata-kata Long Chen, orang baik layak diperlakukan dengan lembut oleh dunia ini. Jika dunia ini tidak cukup lembut, saya bersedia membuka dunia yang lembut untuk mereka. Ketika Long Chen mengatakan ini, dia berada di spirit Rache. Saat itu, mereka datang ke dunia perlombaan roh untuk pertama kalinya, pertama kali mereka merasakan mata yang murni dan polos, pertama kali mereka merasakan ketulusan dan kebaikan dalam perlombaan roh, mereka dapat melepaskan semua milik mereka. Pertahanan dan merangkul semua orang dengan pikiran terbuka. Kebaikan ras roh membuat semua orang yang telah mengalami pembunuhan tanpa akhir merasa sangat terkejut. Saat itu, Long Chen menyaksikan mereka bernyanyi dan menari, mendengarkan tawa mereka, dan mengucapkan kalimat penuh kasih sayang ini. Tang Waner selalu ingat bahwa ketika dia kuat, dia juga berharap bisa melakukan yang terbaik untuk melindungi orang-orang baik seperti Long Chen. Oleh karena itu, ada Hidden Dragon Legion hari ini. Namun, pertempuran pertama Legion Naga tersembunyi mengalami perubahan besar. Tang Waner menyaksikan selusin saudari tewas dalam pertempuran, tetapi dia tidak berdaya untuk menyelamatkannya. Perasaan bersalah dan menyalahkan diri sendiri seperti ular berbisa yang menggerogoti hatinya. Setelah melalui perubahan besar, seluruh tubuh Tang Waner telah berubah. Kepolosan telah surut dari wajahnya, dan tekad serta ketekunan telah muncul. Long Chen sangat mencintai Tang Waner, tetapi dia tahu bahwa sebagai seorang pemimpin, ada beberapa hal yang harus dialami. Ketika Benua Tianwu menghancurkan dunia dan sejumlah besar prajurit darah naga tewas dalam pertempuran, dia tidak pernah menginginkan rasa sakit selama sisa hidupnya. Pergi melalui itu untuk kedua kalinya. Tapi tidak mungkin, jika Tang Waner sendirian, Long Chen dapat memikul bebannya, tapi sekarang berbeda, dia akan menjadi komandan tentara naga tersembunyi, bebannya hanya bisa dipikul sendiri. Selanjutnya, legion naga tersembunyi terbentuk, dan tidak ada jalan untuk kembali ketika dia membuka busurnya. Dia harus bergerak maju dengan teguh tanpa keluhan atau penyesalan. Panggilan. Saat ini, utusan itu melompat turun dari aula utama dan mendatangi kerumunan. Ketika dia datang kepadanya, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetar. Karena jarak yang jauh, Long Chen tidak dapat merasakan auranya, tetapi sekarang dia semakin dekat. Kekuatan bintang-bintang di tubuh Long Chen tiba-tiba mengalir dengan cepat, dan tekanan yang kuat membuat mereka naik secara otomatis. Long Chen terkejut. Kekuatan utusan ini bahkan lebih mengerikan dari yang dia bayangkan. Dia jelas tidak bermusuhan, tetapi tekanan padanya hampir menyebabkan kekuatan bintang mendorongnya menjauh. Utusan itu melirik Long Chen, dengan ekspresi terkejut di matanya, hati Long Chen tiba-tiba menyusut, intuisinya mengatakan kepadanya bahwa utusan ini telah melihat identitasnya. Namun, setelah utusan itu melirik Long Chen, dia tidak mengatakan apa-apa, menoleh untuk melihat wakil Master Pavilion dan berkata, Masalah hari ini berakhir di sini. Mereka yang terikat pada Feng Shen Hai Ge dilarang meninggalkan pulau Feng Shen. Corak orang-orang tingkat tinggi ini berubah, mereka sepertinya merasakan sesuatu, tetapi mereka berpura-pura tenang, dan akhirnya bubar perlahan. Berdengung. Tiba-tiba, utusan itu melambaikan tangannya, dan manik-manik pengatur angin di menara di kejauhan bergetar sedikit, dan kemegahan dewa bermekaran, menutupi seluruh Pavilion Feng Shen Hai dalam sekejap. Setelah utusan menyelesaikan ini, dia membungkuk sedikit ke Feng Xinyu, melirik Long Chen, melambaikan tangannya, melangkah maju, dan menghilang setelah beberapa pasang surut. Ketika semua orang pergi, Tang Waner meminta Legion Naga Tersembunyi untuk kembali ke Pulau Naga Tersembunyi terlebih dahulu, sementara dirinya dan Long Chen mengikuti Feng Xinyu ke aola. Ketika dia memasuki aola utama dan tidak ada orang lain di sekitarnya, Tang Waner tidak tahan lagi dan melemparkan dirinya ke pelukan Feng Xinyu. Menguasai. Feng Xinyu memeluk Tang Waner, wajahnya penuh belas kasihan, dia menghela nafas dan berkata, Guru memberitahumu saat itu, jangan membentuk Hidden Dragon Legion, jika kamu ingin menjadi seorang pemimpin, kamu membutuhkan apa yang telah kamu alami. Jauh melampaui apa yang dapat Anda bayangkan, apakah Anda menyesalinya sekarang? Tang Waner menangis dengan getir di pelukan tuannya, tetapi menggelengkan kepalanya dengan kuat. Jelas, dia tidak menyesali keputusan ini, dia hanya tidak bisa menerima kepergian saudara perempuannya. Anak baik, ini adalah harga yang harus kamu lalui untuk tumbuh dewasa. Guru tahu bahwa Anda lelah, jadi tidurlah sebentar. Ketika Anda bangun, semuanya adalah awal yang baru. Feng Xinyu dengan lembut membelai rambut Tang Waner, dengan lembut dia berbisik dengan nyaman, gumamannya dipenuhi dengan kelembutan yang tak ada habisnya, Tang Waner tertidur sambil menangis dan menangis. Ketika Tang Waner tertidur, Feng Xinyu dengan lembut menyingkirkan Tang Waner, lalu menoleh ke arah Long Chen dan berkata, Aku tahu kamu punya banyak hal untuk ditanyakan padaku, duduk dan bicara. Setelah Feng Xinyu duduk, Long Chen duduk, dan Long Chen bertanya, Senior, saya benar-benar tidak mengerti, bagaimana mungkin seseorang yang tidak sebagus babi dan anjing berkuasa dengan kekuatan yang begitu kuat di pavilion Feng Shen Hai. Petik 2. Karena ada banyak cerita di dalam yang tidak kamu ketahui. Wakil kepala kabinet yang Anda bunuh adalah agen rahasia lembah Pil Brahma, dan wanita yang saya bunuh adalah mata-mata dari perusahaan perdagangan Long Teng. Sebenarnya, tidak hanya mereka berdua, tetapi juga eselon atas pavilion Feng Shen Hai pada dasarnya disusupi oleh kekuatan eksternal dalam upaya menumbangkan warisan Feng Shen. Feng Xinyu berkata, Mata Long Chen melebar ketika dia mendengar apa yang dikatakan Feng Xinyu, dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Long Chen bingung dan berkata, Lalu mengapa Anda tidak mengambil kesempatan ini untuk memperbaiki keadaan? Atur semuanya dengan benar, pavilion Feng Shen Hai tidak dalam kekacauan, mengapa harus dilakukan? Feng Xinyu bertanya secara retoris. Pavilion Feng Shen Hai sudah berantakan, bukankah ini berantakan? Long Chen terdiam beberapa saat. Tidak, pavilion Feng Shen Hai yang kamu lihat bukanlah pavilion Feng Shen Hai yang sebenarnya, itu hanya kedok pavilion Feng Shen Hai gelombang Feng Xinyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Ini bukan pavilion Feng Shen Hai yang asli. Di mana pavilion Feng Shen Hai yang asli? Long Chen terkejut. Feng Xinyu mengangkat kepalanya, melihat ke arah Ding Feng Zhu dan tersenyum tanpa mengucapkan sepatah katapun. Long Chen tidak bisa menahan jantungnya berdetak kencang, dia mengerti dalam sekejap. Mungkinkah pavilion Feng Shen Hai saat ini hanya untuk membingungkan lawan? Cerdas. Melihat bahwa Long Chen transparan, Feng Xinyu tidak bisa menahan kekagumannya, dan kemudian berkata, Ayo, ceritakan tentang panenmu, apakah kamu sudah mendapatkan benda itu? Apa? Long Chen terkejut. Apakah kamu masih harus bermain bodoh denganku? Tentu saja itu sesuatu yang berhubungan dengan asalmu. Feng Xinyu memandang Long Chen dan berkata, Jantung Long Chen berdetak kencang, mungkinkah? Bab 5368, kekuatan sebenarnya dari Denyutian Su 1. Long Chen memandang Feng Xinyu dengan tak percaya. Dari mata Feng Xinyu, dia sepertinya mengerti segalanya, tapi dia masih tidak bisa mempercayainya. Senior, kamu mengatur semua ini. Suara Long Chen sedikit bergetar. Jika Feng Xinyu mengatur semua ini, akan sangat buruk. Long Chen tahu apa yang dikatakan Feng Xinyu, dan itu adalah potongan kristal bintang yang bersinar yang dia tempatkan di ruang yang kacau. Karena mengetahui bahwa Long Chen sangat terkejut. Feng Xinyu menggelengkan kepalanya dan berkata, Saya tidak memiliki kemampuan untuk mengatur kesempatan Anda. Semuanya karena takdir. Ketika orang-orang tua itu menggunakan skema mereka, saya punya firasat bahwa benda itu mungkin akan jatuh ke dalam saku Anda. Sepertinya semuanya seperti yang saya harapkan, keberuntungan sembilan bintang sudah mulai bangkit, jika tidak, Anda tidak akan bisa mendapatkannya sama sekali. Petik 2 Senior, apakah kamu tahu Yaoshi Star Crystal? Long Chen bertanya dengan tergesa-gesa. Yaoshi Star Crystal, itu adalah harta eksklusif dari garis keturunan bintang sembilan, yang mengandung kekuatan bintang yang tak ada habisnya, dan juga mengandung misteri kelahiran dan kehancuran galaksi. Setelah memahaminya, Anda benar-benar akan melangkah ke gerbang sembilan bintang. Hal ini sangat penting bagi Anda. Namun, saya tidak tahu situasi spesifiknya. Anda hanya dapat menjelajahinya sendiri. Feng Xinyu berkata, Mendengar apa yang dikatakan Feng Xinyu, Long Chen tidak bisa menahan kegembiraan. Kuali Qian Kun juga mengatakan bahwa itu sangat penting baginya. Sepertinya kali ini, dia benar-benar mengubah peruntungannya. Ngomong-ngomong, bagaimana kamu menjadi karma dengan Yan Su? Feng Xinyu tiba-tiba menjadi serius. Long Chen dengan jujur menceritakan seluk-beluk permusuhannya dengan Yan Hong. Ketika dia mendengar bahwa Huolingar telah menelan semua kekuatan Yan Hong selama bencana itu, Feng Xinyu mengangguk dan berkata, Tidak heran, masuk akal jika kekuatan garis keturunan Yan Su tidak dapat dikendalikan oleh orang luar. Untuk mengumpulkan tubuh pertempuran bintang delapan, Anda menggunakan kekuatan guntur dan api sebagai panduan untuk mengintegrasikannya ke dalam bintang delapan. Dengan cara ini, kekuatan api Yan Su akan ditelan oleh kekuatan bintang Anda, sehingga Anda dapat menggunakan kekuatan api Yan Su. Petik 2 Sebelumnya, Feng Xinyu tahu bahwa Long Chen dan Yan Su berseteru, tetapi dia tidak menyangka bahwa Long Chen dapat mengendalikan api Yan Su. Sekarang dia mendengar penjelasan Long Chen, dia segera mengerti bahwa karena nyala api void diserap oleh bintang-bintang Long Chen, Long Chen dan Huolingar dapat menggunakannya. Kamu tidak perlu menggunakan Flame of Yan Su sebanyak mungkin. Di bawah keterikatan sebab dan akibat, Putra Yan Su akan segera membalas dendam padamu. Awalnya, Putra Yan Su sangat sakti, terutama delapan putra pertama, yang kekuatannya sebanding dengan delapan dewa besar Brahma. Feng Xinyu berkata dengan serius. Sebanding dengan delapan dewa besar, sangat menakutkan. Lalu mengapa Yan Hong begitu lemah? Saya pernah melihat saudaranya sebelumnya, dan sepertinya tidak terlalu menakutkan. Long Chen bingung. Yan Hong lemah karena saat dia lahir, Yan Su terluka parah. Untuk waktu yang lama, dia berada dalam embryo dan tidak memiliki kesempatan untuk tumbuh. Ada pun delapan putranya yang lain, mereka telah membantu Yan Su untuk menyembuhkan lukanya selama bertahun-tahun, hanya avatar yang lemah yang hampir tidak keluar untuk berjalan, dan yang Anda lihat hanyalah avatar, yang kurang dari sepersepuluh ribu kekuatan mereka sendiri. Feng Xinyu berkata. Long Chen ngeri. Menurut Feng Xinyu, kekuatan silsilah Yan Su tidak kalah dengan silsilah Brahma. Dalam hati Long Chen, dia selalu berpikir bahwa Brahma adalah eksistensi terkuat di dunia, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa ada eksistensi lain yang sebanding dengannya. Namun, jika kamu membunuh Yan Hong, jangan bangga. Silsilah Yan Su abadi. Anda dapat membunuh tubuhnya dan menghancurkan jiwanya, tetapi Anda tidak dapat menghancurkan keinginan garis keturunan Yan Su. Selama Yan Su bertahan, putranya dapat dibangkitkan tanpa batas waktu, tetapi semakin kuat Yan Hong, semakin banyak energi yang dia butuhkan untuk dibangkitkan. Ini dapat sangat mempengaruhi kemajuan pemulihan Yan Su, itu tergantung pada bagaimana garis keturunan Yan Su dipilih. Jika, suatu hari, Anda bertemu Yan Hong lagi, Anda harus sangat berhati-hati. Feng Sinyu berkata, Maksudmu, jika Yan Hong dihidupkan kembali, itu berarti kelahiran Yan Su tidak lama lagi. Long Chen berkata dengan heran. Kekaguman muncul di mata Feng Sinyu. Long Chen sangat pintar. Jika Yan Hong tidak bangkit dalam waktu yang lama, itu berarti pemulihan Yan Su telah memasuki momen kritis, dan tidak ada kekuatan ekstra untuk menghidupkannya kembali. Tetapi jika Yan Hong hidup kembali, itu berarti Yan Su tidak membutuhkan banyak energi lagi. Yan Hong seperti barometer, dan situasi garis keturunan Yan Su dapat dinilai dari penampilannya. Karena Long Chen sudah menebaknya, Feng Sinyu tidak lagi berbicara tentang garis keturunan Yan Su, tetapi beralih ke Feng Shen Haige. Feng Shen Haige menyelamatkan nyawa orang-orang itu untuk membingungkan lawan, sehingga Feng Shen Haige bisa bangkit tanpa halangan. Namun, selama bertahun-tahun, mereka dapat dianggap sebagai kredit kecil untuk membeli waktu pemulihan Feng Shen Haige selama bertahun-tahun. Tian Jiao asli dari pavilion Feng Shen Haige semuanya dibunuh oleh mereka di permukaan, tetapi sebenarnya mereka semua dikirim ke pavilion Feng Shen Haige yang asli. Hanya saja Feng Shen Haige yang asli belum datang untuk menunjukkan kekuatannya, jadi kita masih perlu bertahan sebentar. Kami menahan orang tua ini, mengendalikan mereka dengan kekuatan Winbet, membiarkan mereka terus mengirim pesan ketuannya, dan terus membingungkan mereka. Meskipun tidak butuh waktu lama untuk menyebarkan berita di sini, tetapi selama ini, kita dapat melakukan banyak hal. Ngomong-ngomong, apa tujuan dari petualangan beranimu? Feng Xinyu bertanya. Ketika saya datang ke Great Wilderness, tujuan pertama saya adalah menemukan klan darah ungu milik ibu saya. Kata Longchen, dia tidak menyembunyikan apapun tentang Feng Xinyu. Klan Darah Ungu. Sejauh yang saya tahu, klan darah ungu muncul di ujung lain dunia Tianyuan 13.000 tahun yang lalu, dan sejak itu tidak ada berita tentang mereka. Jika mereka ada di sini, mereka seharusnya berada di kedalaman hutan belantara, bukan di dunia Tianyuan, dan ingin melewati dunia Tianyuan terlalu sulit dan terlalu berbahaya bagimu sekarang. Lagi pula, berita kemunculan Anda di dunia Tianyuan akan segera sampai ke telinga Lembah Pilbrahma, dan bahkan orang-orang Lembah Pilbrahma Gelombang sudah tahu bahwa Anda ada di sini di Feng Shen Hei Gei. Selama Anda meninggalkan pavilion Feng Shen Hei, Anda akan segera menjadi sasaran orang-orang Lembah Pilbrahma, dan Chan Kong yang berambut perak akan melancarkan serangan kedua terhadap Anda. Kali ini, dia akan berusaha sekuat tenaga dan tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk melakukan trik. Feng Xinyu berkata. Long Chen mengangguk, apa yang dikatakan Feng Xinyu benar, selama dia tidak meninggalkan jangkauan radiasi fixed wind bed, Chan Kong yang berambut perak tidak akan berani melakukan apapun padanya, tetapi begitu dia pergi, dia akan kalah. Jimat manik angin tetap, dia dalam bahaya. Bagaimana dengan target kedua? Feng Xinyu bertanya. Tujuan keduaku adalah Long Yu, kata Long Chen. Alam naga juga sangat jauh dari kita, dan kita harus melewati lautan setan. Perjalanannya sangat sulit. Feng Xinyu berhenti sejenak dan berkata, hanya saja Anda harus siap secara mental, yaitu, situasi di Long Yu mungkin tidak jauh lebih baik daripada pavilion Feng Shen Hei. Ini. Long Chen tertegun, tidak jauh lebih baik dari Feng Shen Hei Gei. Bab 5369, Medan Perang Medan Angin. Pavilion Feng Shen Hei hampir busuk, seluruh level tinggi hampir dibeli oleh pasukan musuh. Long Chen belum pernah melihat kekuatan yang sangat terkorosi. Berani membayangkan. Feng Xinyu berkata, ada perselisihan terus-menerus di dalam klan naga, dan masing-masing bertarung sendiri, tidak hanya untuk menahan serangan klan iblis surgawi, tetapi juga untuk melawan konspirasi lembah Pilbrahma. Klan naga seperti sepanci pasir lepas, tidak mampu membentuk kekuatan kohesif. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka pasti sudah lama dihancurkan. Jika mereka bisa bersatu dan berahmat tidak keluar, sedikit kekuatan yang bisa mengancam mereka. Performa mereka saat ini benar-benar mengkhawatirkan. Petik 2. Long Chen segera mengerti bahwa alam naga di hutan belantara besar tidak berbeda dengan alam naga di luar hutan belantara besar, karena tanpa penindasan kaisar naga kekacauan, itu telah menjadi berantakan. Namun, tidak seperti Wilderness Dragon Territory, mereka menghadapi berbagai tantangan, berada di ambang bahaya ekstrim, dan terancam terbalik kapan saja. Senior, apakah ada cara untuk sampai ke Longyu? Long Chen bertanya. Saat ini terlalu sulit untuk menemukan klan darah ungu, jadi lebih baik menyelesaikan masalah alam naga terlebih dahulu. Yang paling penting adalah, pembangkit tenaga listrik klan naga mengatakan bahwa skala pembalikan darah kerajaannya ada di sana. Jika dia bisa mendapatkan skala terbalik darah kaisar, Long Chen percaya bahwa dia tidak akan takut bahkan jika dia menemukan ruang kosong berambut perak, jadi Long Chen memutuskan untuk beristirahat dari darah ungu. Jika kamu ingin pergi ke Longyu, semuanya akan mudah. Saya hanya ingin membiarkan Anda dan Waner memimpin murid-murid Feng Shen Hai Ge ke medan perang Feng Yu. Anda dapat pergi langsung ke area di mana Dragonfield berada melalui ujung lain dari Winfield Battlefield. Dengan cara ini, Anda dapat menghindari pengejaran Ken Kong yang berambut perak dan langsung mencapai lapangan naga. Feng Xinyu berkata, Apa itu medan perang domain angin? Long Chen bertanya. Medan perang medan angin adalah tempat di mana para penguasa garis keturunan Feng Shen memimpin umat manusia yang kuat untuk berperang melawan iblis dari luar wilayah. Pertempuran itu sangat tragis, dengan setan tak berujung dari luar wilayah, dan akhirnya semua umat manusia mati dalam pertempuran. Saat mantra diluncurkan, semua iblis surgawi di luar wilayah dibunuh dengan jiwa mereka dan berubah menjadi mayat. Namun, kehendak mereka abadi, dan tanpa jiwa mereka, mereka menjadi mayat iblis tertinggi. Mayat iblis ini dipengaruhi oleh kekuatan kutukan dan tidak dapat meninggalkan medan perang. Terlebih lagi, setiap 3.000 tahun, mereka akan menderita sakitnya kutukan darah yang menyerang sum-sum. Tidak hanya kekuatan mereka akan sangat berkurang, mereka bahkan mungkin tertidur lelap. Jadi, setiap 3.000 tahun adalah periode berburu terbaik untuk medan perang Medan Angin, dan periode berburu akan berlangsung sekitar satu bulan, jadi yang kuat dari semua sisi akan masuk ke medan perang Medan Angin untuk berburu harta karun. Di medan perang Medan Angin, ada tentara dewa yang tak ada habisnya, dan bahkan tulang pembangkit tenaga listrik Kaisar Dewa. Beberapa pusat kekuatan Kaisar Dewa akan memadatkan warisan mereka sendiri menjadi token sebelum mereka mati, menunggu kemunculan orang yang ditakdirkan. Petik 2. Dewa Kaisar Longchen tidak bisa menahan seruan untuk sementara waktu, master terkuat yang dia lihat sekarang adalah penguasa manusia berurat sembilan, Can Kong berambut perak. Itu di luar imajinasi Longchen. Semua jenis senjata magis, semua jenis warisan, dan harta hilang yang tak terhitung jumlahnya, serta iblis terkutuk itu, penuh dengan harta. Mereka adalah iblis surgawi ekstrateritorial, dan darah iblis, tulang iblis, dan kulit iblis mereka semuanya adalah harta yang tiada taraf, baik digunakan sebagai obat, memurnikan tentara, atau membuat baju besi, semuanya adalah harta yang patut ditiru. Tahukah Anda mengapa pedang panjang yang digunakan oleh murid-murid Feng Shen Hai jauh lebih kuat daripada senjata dengan level yang sama? Feng Sinyu bertanya. Longchen menggelengkan kepalanya. Pertama kali dia melihat senjata ajaib pavilion Feng Shen Hai, itu adalah pedang panjang yang digunakan oleh King Qi. Saat itu, dia merasa bahan pedang panjang ini biasa saja, dan pengerjaannya tidak diperhatikan. Gao Ming, mengapa begitu kuat? Feng Sinyu berkata, karena pedang panjang ini telah direndam dalam darah Feng Mo, setetes darah esensi Feng Mo dapat merendam ratusan senjata ajaib semacam itu. Ketika senjata biasa direndam dalam esensi dan darah iblis angin, secara otomatis akan membentuk rune angin dan menjadi senjata sihir angin. Petik 2. Aku pergi, sangat kuat. Longchen terkejut. Setetes esensi darah dapat mengubah ratusan senjata biasa menjadi senjata magis tipe angin. Jika Feng Sinyu tidak mengatakan ini, Longchen hanya akan menganggap itu lelucon. Setan luar angkasa yang berbeda memiliki energi yang berbeda. Kekuatan mereka bukan milik 9 langit dan 10 bumi. Banyak energi yang terkandung di dalamnya belum pernah terlihat sebelumnya. Jadi, selama perang di era kekacauan, 9 langit dan 10 daratan dihancurkan oleh setan-setan ekstrateritorial ini, dan semua ras mundur dengan mantap. Bahkan master terkuat di zaman kita masih terluka parah. Salah satu alasan utamanya adalah iblis luar angkasa memahami kemampuan kita, tetapi kita tidak tahu apa-apa tentang kemampuan mereka. Meskipun kami terus mempelajari dan secara bertahap menemukan beberapa rahasia mereka, ini hanyalah puncak gunung es, jadi kami perlu mengetahui lebih banyak tentang setan luar angkasa. Tempat paling langsung untuk mendapatkan mayat iblis luar angkasa adalah tempat-tempat seperti medan perang medan angin, dan ada banyak tempat seperti medan perang medan angin di surga Kaisar, tetapi kebanyakan dari mereka terkubur di Great Desolation. Tidak ada yang tahu. Di dunia besar Tianyuan, hanya ada tujuh medan perang seperti itu, dan di antara tujuh medan perang ini, enam di antaranya telah ditempati oleh beberapa kekuatan saja. Bisa masuk. Medan perang Feng Yu seharusnya dimiliki secara pribadi oleh pavilion laut Feng Shen, karena kekuatan utama medan perang Feng Yu adalah keturunan Feng Shen, dan orang yang melontarkan kutukan juga adalah Feng Wu Ji, murid dari Feng Shen. Namun, medan perang Feng Yu berada pada jarak tertentu dari pavilion Feng Shen Hai, membuatnya tidak nyaman untuk dikendalikan. Selain itu, sekte yang tak terhitung jumlahnya juga mengikuti medan perang Feng Yu, dan telah memindahkan sekte mereka ke tepi medan perang Feng Yu. Di belakang sekte-sekte ini, hampir semua negara adidaya mendukung mereka. Mereka secara kolektif menekan Feng Shen Hai Ge, memaksa Feng Shen Hai Ge menyerah dan berbagi medan perang Feng Yu dengan semua orang. Sekarang, kekuatan kutukan di medan perang Feng Yu akan meletus, dan Feng Shen Hai Ge juga telah mengantarkan sebuah kesempatan. Awalnya, delapan putra dewa dan delapan dewi, bersama dengan enam belas tim, akan maju bersama ke medan perang Domain Angin. Selain tangwaner gelombang setiap tim memiliki dukungan yang kuat di belakang mereka, dan setelah mereka memasuki medan perang, mereka juga akan menerima perawatan, tetapi sekarang berbeda, hanya ada satu tim yang tersisa di Feng Shen Hai Ge, memasuki medan perang, saya khawatir itu akan menjadi pertempuran sengit. Delapan wakil Master Pavilion, tiga tetua kamikaze, dan para pemimpin tingkat tinggi itu semuanya memiliki kekuatan musuh di belakang mereka. Alasan mengapa mereka tidak terbunuh adalah untuk mencegah situasi di sini terungkap dan mengulur waktu untuk Long Chen dan tangwaner. Ketika Long Chen mendengar ini, dia sepenuhnya memahami niat Feng Xinyu. Tampaknya dua orang yang terbunuh bukanlah masalah besar, tetapi jika mereka membunuh mereka semua, itu dapat membangkitkan kewaspadaan pihak lain. Mereka mati dan menstabilkan kekuatan di belakang mereka. Senior, apa yang kamu ingin aku lakukan? Long Chen bertanya. Di medan perang Feng Yu, bunuh semua musuh. Sekarang waktunya hampir matang. Silsilah Feng Shen kami akan melewati pertempuran ini dan mengumumkan kepada seluruh dunia bahwa kami telah kembali. Cahaya dingin melintas di mata Feng Xinyu, dan suaranya dipenuhi dengan kesombongan dan kesombongan yang tak ada habisnya. Pada saat itu, dia tampak seperti orang yang berbeda. Oke, aku tidak pandai dalam hal lain, tapi aku pandai membunuh musuh. Long Chen menepuk dadanya dan berjanji. Bab 5370, kristal bintang yang tercerahkan. Keluar dari Feng Xinyu, hati Long Chen penuh kejutan. Feng Xinyu terlalu misterius, sepertinya tidak ada apapun di dunia ini yang tidak dia ketahui. Mengetahui segala sesuatu tentang silsilah Dabrahma dan silsilah Yansu agak menakutkan. Asal usul Feng Xinyu sendiri masih menjadi misteri. Namun, Long Chen dapat mengetahui dari nada suara Feng Xinyu bahwa dia pasti tidak akan sibuk dengan sia-sia jika dia berkontribusi pada Feng Shen Heige, dan manfaatnya baginya tidak terbayangkan. Jika orang lain mengatakannya, Long Chen pasti akan berpikir bahwa dia membodohinya, tetapi untuk Feng Xinyu, Long Chen benar-benar yakin, dia bahkan dapat menghitung bahwa dia telah memperoleh kristal bintang Yao Shi. Long Chen dan Tang Waner kembali ke Pulau Yin Long. Semua prajurit naga tersembunyi di Pulau Yin Long berdiri di Alun-Alun, memandangi mayat yang ditutupi kain putih. Mata mereka merah, dan mereka masih tidak bisa keluar dari rasa sakit. Mereka tidak berdamai, dan mereka tidak layak untuk para sister ini. Semua orang telah diintimidasi dan bertahan sampai sekarang. Akhirnya, mereka akan merasa bangga, tetapi beberapa orang jatuh di tengah jalan. Mata Tang Waner memerah lagi saat melihat mayat para prajurit wanita ini. Long Chen menepuk pundak Tang Waner, menghiburnya, dan berkata kepada semua orang. Ucapkan selamat tinggal kepada para sister, jangan mengeluh, beberapa orang telah mencoba yang terbaik di jalan kultivasi, dan mereka hanya bisa menemani Anda dalam perjalanan ini. Di jalan ke depan, Anda perlu bekerja lebih keras untuk membuat diri Anda bahagia dan bahagia. Anda harus menggantinya dan melihat pemandangan yang lebih tinggi dan lebih jauh. Anda membawa kerinduan dan keinginan mereka yang tak terbatas untuk masa depan. Untuk rezeki ini, Anda harus menjadi lebih kuat dan melangkah lebih jauh, sehingga nama legion naga tersembunyi bergema di seluruh dunia, dan biarkan mereka menjadi naga tersembunyi karena masa lalu mereka bangga menjadi salah satu pejuang. Petik 2 Kata-kata Longchen membuat semua prajurit naga tersembunyi merasa jauh lebih nyaman. Mereka dengan hati-hati memasukkan tubuh para sister ke dalam peti mati kristal, dan menyimpannya dengan hati-hati. Namun, butuh beberapa waktu agar emosi mereka benar-benar stabil. Longchen tidak membiarkan mereka segera mulai berlatih, tetapi bermeditasi dan secara bertahap menerima kenyataan. Pada saat yang sama, mereka juga dapat bermeditasi dan mengingat adegan pembunuhan di medan perang. Pada saat itu, mereka memiliki bayangan legion darah naga, dan Longchen ingin mereka mengingat perasaan itu. Setelah mengaturnya, Longchen menemukan tempat terpencil sendirian dan mulai mundur, pikirannya tenggelam ke dalam ruang yang kacau. Nima Longchen terkejut. Di ruang yang kacau, semua obat berharga telah layu, dan pohon kembang sepatu kuno serta pohon taein juga lamban. Longchen segera tahu ada yang tidak beres, dan buru-buru melihat ke pohon anggur kuno yang misterius, hanya untuk melihat bahwa pohon anggur kuno yang misterius itu penuh dengan kekuatan hidup, dan beberapa tempat mulai menonjol, menunjukkan tanda-tanda samar tumbuh. Pohon anggur kuno yang misterius ini dengan gila-gilaan melahap energi ruang yang kacau untuk memelihara dirinya sendiri, secara serius memengaruhi bunga dan pohon lain. Namun, melihat seluruh ruang yang kacau, Longchen menemukan bahwa tujuh harta karun Gleistri dan Heavenly Dautry tidak terpengaruh sama sekali. Tidak, aku harus segera memasukkan beberapa mayat, kalau tidak aku tidak akan bisa membuat alkimia. Saya tidak tahu apa yang bisa tumbuh, jadi itu mengacaukan ruang saya yang kacau. Longchen melihat ruang yang kacau. Adegan layu, aku tidak bisa menahan diri untuk berpikir. Pada saat ini, Longchen tidak lagi peduli dengan hal-hal ini. Dia melihat ke arah kehampaan, dan tiang seukuran kepalan tangan melayang di atas kehampaan. Ini adalah kristal bintang cemerlang, tetapi sekarang dikelilingi oleh kecemerlangan ilahi berwarna perunggu, dan kecemerlangan bintang yang menyilaukan ditutupi. Ini dibuat oleh Qian Kun Ding. Menurut Qian Kun Ding, jika kristal bintang cemerlang dibiarkan tinggal di sini, energinya akan diserap oleh ruang yang kacau, jadi segel ditambahkan padanya. Berdengung Dengan kekuatan jiwanya, Longchen perlahan menembus ke dalam kristal bintang Yaoshi. Pada saat itu, jiwa Longchen ditempatkan di galaksi sesaat. Longchen duduk di galaksi, dan galaksi berputar mengelilinginya. Pada saat itu, Longchen sepertinya telah memasuki dunia abadi. Kekuatan galaksi yang luas tidak terbatas dan menakutkan. Saat galaksi sedang berjalan, Longchen seperti setitik debu, sangat kecil, di galaksi, dia seperti semut di samsara langit, tidak dapat melakukan apapun, perasaan itu sangat tidak nyaman. Jangan hanya menatap dengan bodoh, di galaksi yang kacau, pahami hukum misterius, bandingkan dengan itu, galaksimu seperti genangan air yang tergenang. Meskipun laut bintang Anda juga bisa berfungsi, itu berjalan tanpa pandang bulu. Sekarang Anda memilikinya sebagai referensi, pahami dengan cermat, dan gunakan untuk membuat kekuatan bintang Anda selalu berubah. Dulu ketika Anda bertarung melawan murid bintang sembilan, Anda diam-diam belajar banyak triknya, mengapa Anda selalu tidak bisa bekerja, Anda merasa bahwa Anda tidak bisa menjadi anjing jika menggambar harimau, itu karena singhai Anda mati. Ketika Anda dapat membuat singhai menjadi hidup, dengan kebijaksanaan Anda, Anda dapat dengan mudah menampilkan kekuatan magis dari garis keturunan bintang sembilan itu, bahkan lebih kuat dari murid bintang sembilan itu. Saat ini, suara kian kuding datang. Mendengar suara kuali kian kun, Long Chen sangat bersemangat. Ketika Long Chen bertarung melawan murid bintang sembilan dalam uji coba bintang sembilan, dia sangat terkejut dengan gerakan menakutkan murid bintang sembilan. Pada saat itu, Long Chen mengingatnya dengan sepenuh hati, dan kemudian dia bekerja keras untuk mempelajarinya, tetapi dia tidak dapat mencoba trik lain kecuali jejak penerus bintang sembilan, yang sedikit berhasil. Meskipun kemudian, Long Chen mempelajari salib untuk menghancurkan para dewa, tetapi salib untuk menghancurkan para dewa terlalu ganas dan mendominasi, cocok untuk satu pukulan untuk menentukan hasilnya, tidak cocok untuk pertempuran jangka panjang. Jadi, Long Chen sangat merindukan trik keturunan sembilan bintang. Sekarang kian kunding berkata bahwa selama dia memahami lintasan galaksi, dia dapat menggunakan trik itu, dan Long Chen langsung bersemangat. Long Chen mulai memahami pergerakan galaksi dengan hatinya. Jika itu orang lain, melihat galaksi yang kacau ini pasti akan membuat satu kepala dan dua besar gelombang tidak dapat memulai. Namun, Long Chen berbakat dan cerdas dalam cara berlatih, dan dia telah terpapar pada latihan dan keterampilan bertarung yang tak terhitung jumlahnya. Tidak sulit baginya untuk menangkap hukum Singhai. Ketika Long Chen menangkap lintasan galaksi, lautan bintang di dantian Long Chen juga mulai bergerak perlahan, dan segera ada irama aneh di antara keduanya. Tidak, mengapa saya harus menangkap lintasannya? Karena mereka bisa menarik satu sama lain, aku hanya perlu membangun jembatan dan membiarkan mereka berinteraksi sendiri. Long Chen tiba-tiba memikirkan metode yang lebih sederhana. Metode yang dikatakan Qian Kun Ding itu benar, tetapi bagaimanapun juga, Qian Kun Ding tidak pernah berlatih seni tubuh hegemon bintang sembilan, dan metodenya sangat kuno, tetapi Long Chen dapat memanfaatkannya. Berdengung. Ketika Long Chen belajar bagaimana membiarkan Singhai dan Singhai berinteraksi di udara, seluruh tubuh Long Chen mekar dengan bintang-bintang yang menyilaukan, dan pada saat itu, kuali Qian Kun terkejut. Bagaimana bisa begitu cepat? Apakah orang ini monster?